Para pria di kampus ini sangat agresif. Bagaimana seorang gadis mengatasi hal itu? Caroline sangat ketakutan. Di kelas sebelumnya, para pria selalu menarik kepangnya. Tidak mau! Ini harus diakhiri. Dia harus pura-pura menjadi seorang pria. Ayah Caroline adalah contoh bagus dari seorang pria. Dia hanya perlu mengamati dan meniru apa yang ayahnya lakukan. Seperti menyekat tangannya di baju. Itu bagus sekali, Caroline. Lupakan sopan santunmu. Ini akan sepadan. Oh, sepertinya ayah mau berolah raga. Keluarga yang sporty. Caroline jadi terluka. Kau harus tangguh kalau mau melakukan semua ini. Dia bisa meminjam pakaian pria dari ayahnya juga. Selama ayah tidak menyadari pakaiannya hilang, dia sedang tidak sibuk dengan pekerjaannya. Dia menyadarinya. Iya, hanya ada sepasang celana bersih saja. Sekarang ayah dan ibu bertengkar. Kelas baru Caroline bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia menyapa teman-teman barunya. Itu salam yang tulus. Lempar dibalas lempar. Tidak sulit menyesuaikan diri dengan mereka. Dia sudah mendapat rasa hormat. Salah satu teman sekelasnya curiga sesuatu. Rambut itu terlalu panjang. Ketauan. Dia harus memperbaiki rambutnya. Itu lebih baik. Semua pria di sini punya jenggol. Dan wajah Caroline masih terlihat terlalu halus. Ayahnya tidak pernah bersih-bersih setelah bercukur. Untuk pertama kalinya, ini kesempatan bagus. Sekarang dia bisa punya kumis yang keren. Semua orang tertawa. Ternyata kumisnya itu tidak keren. Kenapa tidak cukur kumis memalukan itu sekarang? Jadi pria lebih sulit dari yang dia kira. Ayah, jangan bangun. Dia pasti akan memperhatikan kumisku. Caroline secepat kilat berganti pakaian. Dia aman. Seandainya dia bisa ganti secepat itu sepanjang waktu. Sebenarnya kumisnya lumayan juga. Dia sedih kalau dicukur. Hari baru di kelas. Hari baru juga jadi anak laki-laki. Ups, kukunya dicat. Bagaimana dia menjelaskan ini? Ini sederhana. Ini kan sedang trendy sekarang. Semua pria keren mengecat kuku mereka. Ya, baiklah. Semua pria ingin menjadi trendy. Sekarang semua pria mengecat kuku mereka. Itu sangat lucu. Dan Caroline berhasil lolos lagi. Caroline berusaha menyesuaikan diri selama kelas olahraga. Para pria sedang melempar bola. Ups, touchdown. Di bawah sini. Caroline melakukan yang terbaik berpura-pura kesakitan. Perut Caroline mulai sakit saat pelajaran dimulai. Ini jenis rasa sakit sekali setiap bulan. Dia melupakan ponselnya di meja. Para pria yang kepo mulai mencari tahu melalui foto-fotonya. Apa akhirnya dia ketahuan? Ya, terlalu banyak foto untuk seorang pria. Dan ini tidak terlihat seperti seorang pria. Dia harus mengakui atau berbohong punya saudari kembar. Oh, menarik. Untungnya dia punya Photoshop foto mereka bersama-sama. Adikmu sangat seksi. Boleh minta nomor telponnya? Para pria ini tertawa melihat video lucu. Hai. Apa? Mereka memperhatikan Caroline pakai sepatu hak tinggi. Bisa kau jelaskan ini? Menangis selalu berhasil. Ditambah sedikit kebohongan tentang anggota keluarganya yang pendek. Dia memakai sepatu hak tinggi karena sadar diri. Dia tidak menduga dukungan sebanyak ini dari para pria. Berteman selamanya. Caroline tidak bisa membuka lockernya. Ini benar-benar mancet. Temannya menawarkan bantuan. Tapi Caroline menolaknya. Ups. Hidungnya patah. Sebuah tampon akan membantu hentikan darah. Tidak mau. Kenapa kau mempunyai tampon di lockermu? Oh, karena aku petingju. Hei, ini berhasil. Teman Caroline putus cinta. Oh, dia benar-benar merasakan sakitnya. Caroline mencoba menghiburnya dengan menyarankan trik yang licik. Bagaimana dengan tanda ciuman ini? Teman-teman pria ini terkesan olehnya karena dia dapat tanda lipstik asli dari seorang gadis sejati. Dia adalah raja kampus lagi. Caroline menggambar hati di buku catatannya. Semoga tidak ada yang memperhatikan. Para pria menembak speedballs. Iyuh, jorok. Dia harus balas dendam. Tapi tidak tahu caranya. Bagaimana melakukannya? Ini sakit. Saatnya memakai rahasia wanita. Headshot! Kau kalah! Burger dan kentang goreng Adalah makanan sempurna untuk pria yang tua. Cara makan Caroline sangat cantik. Tidak peduli seberapa laparnya dia. Oh, oh. Para pria sangat bingung. Kenapa dia tidak makan seperti pria umumnya? Oh, oh. Dia buang alat makannya dan makan dengan tangan. Menjadi anak laki-laki itu melelahkan. Dia harus tidur nyenyak untuk menghadapi hari esok. Bagaimana jika para pria menerima dia apa adanya? Dia sangat cantik dan mungkin mereka suka. Oh, oh. 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 Tidak. Ini menakutkan. Hentikan. Dia terbangun berkeringat dingin. Tapi dia tidak bisa pura-pura lagi. Caroline ingin datang apa adanya. Tapi tidak ada yang mendengarkan dia. Mereka tidak terbiasa mendengarkan seorang gadis. Dia memberitahu semuanya. Tapi mereka sudah tahu segalanya. Mereka hanya coba bermain bersama. Mereka tidak sebodoh yang terlihat. Oh, oh. Mulai memberikan perhatian. Suka cerita Caroline ini? Mana bagian favorit kalian di video ini? Tulis di komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Trum Trum Trick. Terima kasih. like, share. Terima kasih.